Ada jembatan dan Ini posisinya habis banjir Tanahnya habis banjir nyampe sini Tapi ini udah suruh teman-teman Dan ini tempat ditemukannya Dinasah adiknya itu teman-teman Ya Allah luar biasa ini Saya gak bisa bayangkan ya Sampai beberapa hari Dan ditemukan itu apa ya Ada yang mendengar suara ya Allah hebat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan semuanya Dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan kontennya si Pengantar jenazah Sama channel Hei Rebo Oke teman-teman Semuanya Yang baru menemukan channel ini Minta bantuannya tolong teman-teman Di subscribe ya Di share Agar channel ini terus berkembang Agar saya semangat membagikan Video-video tentang pengantaran jenazah Oke teman-teman Semoga kalian sehat semuanya ya Ini malam ini Suatu malam yang Apa ya Mungkin menjadi inspirasi Buat kita semua Semoga dengan video ini Semoga dengan video ini teman-teman Kita bisa Menjadi lebih baik lagi ya Menjadi manusia yang lebih baik Dari yang sebelumnya teman-teman Dan semoga ini juga menambah Kepercayaan kita Menambah semangat kita Untuk menjadi orang baik Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Oke teman-teman Ini ceritanya Saya misalkan jenazah Di sebuah desa Tempatnya di daerah Pujungan puluh juga Dan Di desa itu Saya diceritain Diceritain oleh warga sekitar Bahwa Saya nyari Tidak bisa teman-teman Bahwa Saya tahu ya Ini waktunya masih Jatuh Masih Sore Sebelum malam Di desa itu Pernah terjadi Rauk penyembunangan itu Tergenjang Jadi ini kejadiannya Sudah agak lama sih Dan memakan Korbannya cukup banyak Menurut informasi itu ada Berapa tadi Tujuh apa Berapa Tujuh teman-teman Jadi penyeberangan ini Ini di Google bisa Teman-teman cari ya Kasus Cerita ini Ini rail Jadi kenyataannya ada Jadi lewat penyeberangan itu Pada saat itu Sungai Bengawan Suruh itu Sedang Posisi Posisi Airnya Banyak Jadi Posisi air yang tinggi Dan Penyeberangan itu Memuat 40 orang Itu lumayan banyak Untuk perahu Sejenis Yang kecil Yang itu 40 orang Dan kebanyakan itu Anak sekolah Karena memang kejadiannya Pagi Sekitar Yang mau berlanggan sekolah Itulah jam 6 Teman-teman Dan Perahu itu Ketika jalan itu Karena memang posisinya Tinggi Jadi habis banjir Teman-teman itu Ada Di tengah Ada Apa ya Yang Clear road Clear road Itu Apa ya Kita Masuk lokasi Malam Ada Banyak Pohon Pohon itu Di tengah Jadi perahu itu Menghantam pohon itu Dan Akhirnya Apa ya Numprok Teman-teman Dan Ada yang bisa Menyelamatkan diri Dan Ada yang Akhirnya Hilang Teman-teman Terbawa Harus ini Saya masih Masuk ke dalam Lokasinya Ini Lokasinya Jadi Ini lokasinya Yang dekat-dekat Kejadian itu Akhirnya Banyak korban Yang meninggal Dan Ada yang Sampai Berapa hari Ditemukan Baru ditemukan Ada yang Kira-kira itu Lima hari Baru ditemukan Dan ini Yang Sumpet Bikin Deposi Jadi Kebanyakan Korban Yang tergelam Itu Rata-rata Memang Kalau sudah Ditemukan Itu Numbung Dan Sudah mulai Hancur Karena Kena air Dan Menimbulkan Bau yang Tidak Enak Saya pernah Merasakan Sendiri Jadi Memang Kalau sudah Beberapa hari Di air Itu Kondisinya Memperhatikan Memperhatikan Nah Setelah itu Pada hari Kelima Itu Baru Ada Satu Korban Yang Belum Ditemukan Itu Seorang Gadis Berusia 15 Tahun Jadi Gadis itu Mau berangkat Sekolah Dia Kelas 1 SMA Jadi Dia Ditemukannya Belakang Sendiri Kondisi Tubuhnya Masih Utuh Ini Yang Berjadikan Ketika Jenasahnya Diangkat Itu Baunya Wangi Banget Jadi Wangi Harum Ini Bikin Heran Dari BBPD Jenasah Evakuasi Jenasahnya Itu Memang Bau Yang Wangi Dan Harum Dan Masih Utuh Ini Diluar Prediksi Semuanya Diluar Prediksi Semuanya Jenasahnya Itu Bener Wangi Padahal Harusnya Sudah Baunya Enggak Armar Tapi Ini Wangi Dan Kita Akan Tiba Di Lokasi Tekap Jadi Nanti Saya Coba Akan Cek Seperti Apa Lokasinya Lokasi Kejadian Di Pinggir Penggawan Solo Dan Ini Nanti Kita Kita Tahu Lokasinya Seperti Apa Dan Mengapa Si Jenazah Ini Jenazah Adik Ini Mengeluarkan Bau yang Harum Dan Jenazahnya Masuk Untuk Terendam Terendam Air Beberapa Hari Dan Ini Kita Akan Coba Nanti Sambil Lihat Di Lokasinya Seperti Apa Di Pinggir Bukan Solo Dan Kita Mau Memasuki Tujuannya Tempat Terlalu Parkir Nanti Kita Akan Langsung Menuju Ke Lokasinya Coba Cek Dan Nanti Teman Teman Tau Juga Kenapa Apa Yang Menyebabkan Jenazahnya Tuntuh Dan Menimbulkan Wangi Yang Harum Yang Kalau Dinci Nyenang Kehati Tidak Ada Bau Yang Busuk Dan Sebagainya Dan Tentunya Ini Sebagai Bahan Renuan Kita Sudah Mau Sampai Sementara Sementara Tentunya Tempat Dulu Ini Lokasinya Sebenarnya Silek Teman Tuan Saya Harus Hati Hati Dan Saya Cari Parkir Dulu Ya Di Sini Kayak Sini Gelap Oke Teman Kita Sudah Berada Di Lokasi Ya Lokasinya Lumayan Serem Juga Sih Kita Coba Ke Nyari Sekitaran Sini Sekitaran Sini Teman Teman Saya Coba Jalan Nanti Depan Tubangan Jolo Sekitaran Sini Karena Memang Ada Bambu Bambu Disana Itu Teman Teman Jadi Ini Saya Kembali Ceritanya Jadi Yang Banyak Pertanya Itu Kenapa Jenasanya Berbau Harum Dan Utuh Teman Ternyata Menurut Versi Yang Kita Dapatkan Bahwa Si Adik Ini Ternyata Rutin Puasa Senin Kemis Teman Teman Jadi Puasa Senin Kemis Itu Dimulai Sejak SD Jadi Pas Kejadian Itu Pas Hari Senin Dan Beliau Si Adiknya Itu Pas Posisi Sedang Berpuasa Senin Kemis Teman Teman Dan Dia Juga Sedang Proses Untuk Menjadi Hafiz Al-Quran Jadi Dia Sudah Hapal Dua Juz Al-Quran Ternyata Rahasianya Itu Bahwa Dia Sedang Menjalankan Puasa Senin Kemis Dan Pada Saat Terjadi Musibah Dia Sedang Menjalankan Puasa Hari Senin Dan Itu Sudah Dilakukan Semenjak SD Luar Biasa Ini Sebagai Panutan Sebagai Panutan Bagi Kita Semua Ternyata Memang Itu Yang Mengabatkan Jenasanya Itu Berbau Wangi Dan Masih Utuh Teman Teman Itu Oke Luar Biasa Ini Mungkin Sebagai Sebagai Penggerak Bagi Kita Semua Teman Teman Untuk Seperti Adik Itu Dan Lokasinya Memang Ada Di Sekitar Sini Tapi kok Serem Gitu Saya Lihatnya Dan Itu Dengan Solo Kelihatan Saya Harus Hati-hati Karena Ini Licin Dan Ini Bekasnya Banjir Juga Wow Kelihatan Kali Itu Itu Air Teman Teman Ya Allah Ya Allah Bisa Ditemukan Disini Itu Air Airnya Banyak Nah Itu Kelihatan Airnya Itu Ada Ada Jembatan Dan Ini Posisinya Habis banjir Tanahnya Habis banjir Tapi ini Sudah suruh Teman Tuan Dan Ini Subhanallah Tempat Ditemukannya Dinasa Adiknya Itu Teman Berapa Hari Dan Ditemukan Itu Apa Ya Ada Yang Bedenya Nyerah Suara Ya Oh Jadi 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 teman Teman Ini Sebagai Gambaran Juga Sebagai Penyemangat Buat Kita Semua Ya Ternyata Puasa Selain Kemis Itu Luar Biasa Dan Belajar Membaca Al-Quran Sampai Pengen Menjadi Habis Sehingga Adiknya Ini Kondisi Meninggal Dengan Harum Wangi Jenasanya Dan Masih Utuh Tapi Saya Disini Kelihatan Horror Jadinya Saya Karena Memang Lokasinya Seperti Ini Memang Katanya Tempatnya Lumayan Serem Saya Tidak Tau Di Sebelah Sini Katanya Di Sebelah Sana Boleh Saya Mendiri Tangan Saya Merinding Oke Teman Jadi Ini Lokasinya Saya Sebetulnya Penasaran Dari Cerita Ceritanya Jadi Makanya Saya Kesini Untuk Lihat Lihat Lokasinya Teman Teman Jadi Ini Sudah Terobati Lihat Pasanya Apa Yang Ada Pohon Pisang Disini Oke Saya Mundur Ke Belah Karena Memang Ada Sesuatu Disana Seperti Kayak Apa Seperti Ngarik Memang Harus Hati-hati Teman Teman Karena Suasananya Seperti Ini Oke Teman Kita Cabut Ya Karena Sudah Penasarannya Sudah Terobati Lokasinya Seperti Ini Tempatnya Dan Lumayan Serem Karena Memang Itulah Banyak Suaranya Ramai Dan Terobati Rasa Penasaran Saya Tempat Lokasinya Seperti Ini Dan Juga Menjadi Inspirasi Buat Kita Semua Bahwa Apapun Yang Kita Lakukan Tetap Balasannya Yang Terbaik Yang Kita Dapatkan Teman Oke Teman Saya Semakin Merinding Saya Mundur Ke Belakang Dan Di Sana Itu Semak Semak Belukar Jadi Teman Teman Jadi Saya Harus Hati-hati Jalan Juga Licin Oke Kita Lanjutkan Untuk Pulang Kandang Teman Teman Memang Lumayan Jauh Jalannya Jadi Di sana Itu Tempatnya Tadi Saya Penasaran Ada Seperti Ada Di sana Saya Tidak Mendekat Karena Itu Bengawan Solo Lumayan Mitosnya Oke Teman Terima 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 Setelah Hadir Malam Ini Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Share Agar Kita Bisa Allah Ada Yang Gerak Di Sini Agar Kita Bisa Membaikan Cerita Tentang Pengiriman Jinasah Duga Tempat Tempat Yang Ekstrim Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh